Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, para mahasiswa yang saya cintai. Kita lanjut ya, kuliah Medan Elektromagnetika. Oke, kita mulai ya. Perkuliahan pertemuan keempat. Listrik minggu lalu, ya Medan Listrik itu pada prinsipnya mirip, sangat mirip dengan kalau kalian membayangkan, kalian membawa api unggun ke suatu tempat, maka kalian akan merasakan hangat atau bahkan panas, karena keberadaan api unggun. Kalau Medan Listrik, itu diakibatkan oleh muatan. Jadi kalau kita punya muatan listrik, kita taruh di suatu tempat, maka ruangan itu akan dipenuhi oleh Medan Listrik. Minggu lalu itu kita bahas panjang Medan Listrik, bahkan ada 1-2 aplikasi yang saya singgung, dan terus nanti akan ketemu dengan berbagai macam aplikasi. Hari ini saya akan lanjut membahas tentang aliran Medan Listrik, yang kita namakan Flux. Flux, bahasa Inggris itu pakai F-U-F-L-U-X, Flux. Flux, atau aliran. Medan Listrik itu seperti aliran, kita tidak melihat, tapi dia memang bergerak, mengalir begitu dan menabrak. Menabrak, menembus. Menabrak dinding, menembus dinding. Bisa masuk, bisa keluar. Atau bisa mentok, istilahnya. Yang mentok itu biasanya kalau dia nabrak, ketemu dengan metal. Jadi Medan Listrik itu mati dengan metal. Medan magnet, Medan elektromagnetik itu mati dengan metal. Makanya kalau kalian berada di sebuah ruangan yang full dengan metal, dikelilingi metal, full semuanya kiri-kanan, depan bawah, atas belakang, full metal, maka handphone itu tidak ada sinyalnya. Kita bolongin saja dikit-dikit, tetap tidak ada sinyalnya. Harus agak besar bolongannya. Nah, itu yang kita bilang bahwa Medan Listrik, Medan magnet itu tidak bisa tembus. Medan elektromagnetik. Kalau Medan Listrik, nanti akan kita lihat, dia akan tegak lurus mengenai dinding yang terbuat dari metal, konduktor, terutama konduktor yang kita bilang konduktor ideal. Nah, satu paket dengan flux atau aliran Medan Listrik, kita membahas hukum gaus. Ini menarik sekali, hukum gaus. Karena hukum gaus ini, dasar dari hukum gaus ini, atau hukum gaus ini, mendasari hukum Kirchhoff arus. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Itu didasari oleh hukum gaus. Nanti kita lihat. Oke, nah. Ini yang disebut dengan aliran Medan Listrik. Jadi, Medan Listrik itu ada di mana-mana. Termasuk ada di sekitar kita. Terutama di dekat sebuah muatan. Jadi, muatan. Kalian punya muatan. Gimana sih, Pak? Gimana sih, Pak? Caranya menghasilkan muatan? Secara yang paling sederhana, muatan itu bisa kalian dapatkan kalau kalian menggosok dua buah benda. Kalian akan mendapatkan muatan. Kalian gosok sebuah plastik, katakanlah, penggaris plastik zaman dulu itu ya. Jangan penggaris metal. Yang saya punya ini penggaris metal. Ini enggak bisa. Penggaris plastik, itu kalau kalian gosok sama kain, kain wall, makin lama, makin banyak muatan terkumpul. Kalian menciptakan muatan. Kadang-kadang kita kalau lagi jalan, jalan. Kita lagi jalan pakai sepatu. Setelah sekian lama jalan, kita menggesek-gesek kaki. Jadi jalan itu kan menggesek-gesek sepatu kita ke lantai. Itu lantai kita dan kita sebagai manusia ini bermuatan. Itu kalian bisa rasakan ketika kalian megang gagang pintu itu tiba-tiba kayak nyetrum gitu ya. Berarti ada yang lompat itu muatannya. Jadi kita kayak ke setrum. Karena setrum itu kan arus. Arus adalah muatan yang bergerak. Jadi membuat muatan itu gampang dengan gesekan. Dengan gesekan. Jadi kita bisa menghasilkan muatan. Ketika muatannya itu kita pisah, karena gesekan, maka akan muncul tegangan. Jadi itu yang disebut dengan elektrisitas gesekan. Basic itu juga dipakai ketika membuat generator Van de Graaff. Itu dia bisa mengumpulkan muatan dalam jumlah yang besar dan bisa mematikan kalau kita pegang. Saya nggak ada gambarnya di sini. Bisa nanti kita lihat di Youtube. Generator Van de Graaff. Atau kalau kalian menggunakan sumber tegangan, nggak bisa. Ini sumber tegangan itu kan beda potensial. Nanti kita bahas itu. Di depan. Saya singgung sekarang. Jadi tegangan itu tegangan itu bisa menghasilkan arus. Arus itu adalah muatan yang bergerak. Jadi kalian nanti akan belajar dengan bantuan sumber tegangan menghasilkan arus yang pada dasarnya muatan. Oke. Jadi tuntas. Tuntas. Dengan adanya muatan, maka ada medan listrik. Ini gambarnya kayak gini aja nih. Gambarnya kita bikin kayak gini aja. Medan listriknya ini kita bikin umum. Kayak gini. Bahkan suka-suka kita bikin medan listrik. Bisa datar aja gitu. Mendatar aja. Atau tegak lurus. Vertikal. Atau radial. Kalau dia dari muatan. Titik. Sebuah muatan. Atau minggu lalu pernah saya tampilkan kalau ada dua buah muatan positif-positif positif-negatif. Kalian akan lihat medan listriknya beraneka ragam. Makanya di sini saya gambarkan medan listrik seperti ini. Saya gambarkan medan listriknya relatif ya relatif suka-suka kita lah ya. Biar seru lah ya. Medan listrik ini adalah besaran faktor yang memiliki besar dan memiliki arah. Jadi nggak bisa kita gambar tanpa arahnya. Oh arahnya ke sana nih. Oh di sini arahnya ke sini. Ke sini. Ke sini. Jadi ini garis-garis medan listrik kita bilangnya. Dan sangat indah ini. Karena dia adanya adanya pengarahan ke sana. Nah kemudian Maxwell Faraday ini melakukan pengamatan. Jadi di masa lalu itu ada banyak sekali orang pinter yang meneliti mengamati. Mengamati meneliti itu sama sebetulnya. Cuma dia fokus. Dia sabar. kadang-kadang kita orang jaman sekarang itu nggak sabar. Faraday ini sabar sekali. Melakukan mengamati. Melakukan pengamatan. Mengamati. Apa yang terjadi kalau flux ini atau aliran medan listrik ini menembus bidang. Menembus bidang. Kalian bayangkan coba ya. Bayangkan. Anggap aja medan listrik ini seperti angin yang bertiup. Angin itu kan angin itu besaran faktor ya. Angin yang bertiup itu. dorongan dia seperti gaya bergerak dia. Angin itu kadang-kadang angin dari kiri ke kanan. Kalian bayangkan kalian punya layar. Angin tadi aliran angin tadi atau flux angin tadi menembus bidang. Nah tergantung bidangnya kita letakkan gimana. Saya bilang menembus itu tergantung bidangnya orientasinya kemana. Ya tentunya kalau dia frontal itu akan terhembus dengan kencang ini layar. Tapi kalau layarnya kita beginikan lewat aja anginnya ya. Makanya ketika kalau kita lihat peralui layar zaman dulu itu orang nyari angin itu ketika anginnya ada pelautnya itu langsung muter-muter layarnya biar bergerak. Biar perahunya bergerak. Jadi Faraday ini melakukan pengamatan dan mengatakan bahwa flux yang menembus bidang ini tergantung dari orientasinya. Jadi ada medan listrik alirannya medan listrik ini tergantung dari orientasi bidang. Jika bidangnya sejajar sejajar itu maksudnya tadi ya. Sejajar itu maksudnya begitu ya. Ini kalau saya lukiskan sedikit disini mudah-mudahan bisa ya. Saya pakai laptop. ini kalau medan listriknya ke sana E-nya ke sana Nah saya gambar dua dimensi biar gampang kemudian layarnya begitu tuh atau bidangnya begitu jadi saya lihat cuma kayak selembar tipis kertas saja nih nah berarti ketabrak dia dibilang sejajar ini karena kalau kalian punya bidang ya punya bidang bidangnya kalian tegakin vertikal gini maka ada arah vektor dari bidang itu itu arahnya begini ini arah bidangnya jadi bidang itu vektor ya ini saya tuliskan gak vektor tapi saya tambahkan tergantung orientasi jadi arahnya itu ke sana kalau saya tulis dengan tanda begini kok susah saya tulis dengan tanda begini vektor bisa saya tuliskan sama dengan delta S arahnya itu AN normal ya normal AN nah beda halnya kalau saya balik begini ini medan listriknya kertasnya atau bidang yang saya ingin uji itu saya letakkan horizontal gitu ya saya letakkan begini horizontal maka arahnya ke atas atau ke bawah ini yang disebut dengan tegak lurus ya jadi tolong kalian bedakan kita bisa bikin tiga dimensi ya tiga dimensi kalau saya ambil kertas disini kalau E nya bertiup dari kiri kanan saya begini nah kalau kertasnya saya gini kan dia ditabrak ini kertas berarti itu bilangnya sejajar antara medan listrik dengan arah bidang tetapi kalau saya letakkan bidangnya begini horizontal tadi E nya itu ke sana lewat ya gak ditabrak ya itu yang saya bilang tadi vertikal atau tegak lurus ini arahnya vertikal ini yang ditemukan oleh Faraday dari pengamatannya jadi sederhana aja nah kemudian saya amati lagi ada beberapa gambar nih biar kalian bisa lihat ini analoginya dengan aliran fluida di dalam pipa ya ini pipa ya pipa pipa air lah yang ada di gorong-gorong atau ada di rumah kita itu pralon ada aliran fluida aliran cairan di dalamnya air atau apa atau karena aliran airnya itu ya sejajar sama pralonnya nah tergantung bidangnya bidang S1 adalah bidang yang menghalangi ya menghalangi jadi ditabrak itu sama alirannya berarti ada aliran yang menembus dia ya tetapi yang ini itu tidak gitu kalau dia sampah itu dia tidak mengganggu yang S2 kita bilangnya yang ini tuh nol fluxnya alirannya gak ada nol jadi kita nih melihat dua kondisi menarik tadi saya bicara angin ketika angin supaya layarnya tertabrak oleh aliran maka harus dibikin kayak S1 ini kayak dia ini biar ketabrak supaya perahunya bergerak karena layarnya tertabrak secara frontal tapi ketika kita melihat aliran fluida di dalam pipa di rumah kita kita gak pengen ini ada ada halangan halangan kayak gini kita maunya begini supaya alirannya tidak terganggu fluxnya nol jadi ini dua analogi silahkan kalian bisa bayangkan saya disini membahas ini itu berarti E dikalikan S delta S ini besar nilainya sedangkan yang ini E dikalikan vektor S sama dengan nol jadi kalian langsung ketemu dengan istilah ini ini perkalian perkalian skalar perkalian titik dot product skalar product jadi ada dua buah vektor kita ketemu jelas banget vektor angin dengan bentangan layar vektor aliran air dengan bidang sampah sampah ini permukaan permukaan sampah tergantung jadi dua buah vektor itu kalau ketemu kemungkinan jadi vektor lagi atau jadi skalar ini jadi skalar makanya kita perkalian titik yang kita ambil oke nah ini baru matematiknya jadi kalian ingat ini vektor yang sederhana sekali dua buah vektor kalikan titik dikalikan dengan konstanta epsilon 0 dua minggu lalu telah kita bahas epsilon 0 epsilon 0 itu permittivitas ruang hampa saya kesulitan pakai pakai ini saya bisa nulis jadi epsilon 0 ini permittivitas ruang hampa nilainya 8,854 kali 10 pangkat minus 12 saya lagi nggak bisa nulis disini 8 selalu ada yang saya tekan disini jadi begini saya coba-coba lagi karena saya ganti komputer jadi begini oke ya jadi ini adalah besaran flux besaran flux ada medan listrik yang menembus bidang ini bidangnya bidangnya itu ya ada faktornya yang warna putih ini faktornya itu selalu tegak lurus dengan bidang ini adalah arah normal kita bilang jadi kalau kalian punya tembok punya tembok tembok yang di belakang saya ini mempunyai arah bidangnya tegak lurus ya tegak lurus kalau meja ini meja yang ada di saya ini arahnya tegak lurus tegak lurus kalau kita miringin gini ya arahnya tegak lurus ya katakanlah kita miringin seperti ini pokoknya dia selalu ngikutin tegak lurus begini kalau dijadikan tembok begini ya arahnya begini ya jadi kalian udah belajar ini pernah belajar di masa lalu jadi sebuah bidang itu tegak lurus arahnya terus kalau bidang saya ini berupa bola bagaimana Pak kalau berupa bola udah pasti radial ini saya putus-putuskan aja dari tengahnya udah pasti radial arah dari bidang berbentuk bola kalau silinder gimana Pak kalau silinder 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 itu mantelnya ini radial tapi radial yang horizontal tutupnya ke atas arahnya bagian bawahnya ke bawah ini adalah faktor dari sebuah permukaan kalau kotak gimana silahkan nanti saya tanya kalau kotak gimana kalian komentar jadi kita diskusi kalau kotak ini gimana arah 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 faktor bidangnya kalau bola tadi sekali lagi bola itu permukaannya satu kalau silinder permukaannya ada tiga kalau kotak permukaannya ada enam nanti kalian saya tanya arahnya kemana oke nah ini dia delta S faktor memiliki arah yang tegak lurus terhadap bidang ini kalau saya gambarkan bidang ini begini dan di tegak lurus segini tegak lurus tegak lurus dari yang putih ke sini oke nah sekarang jika medan listriknya agak miring ya suka-suka saya akan gambarkannya nanti di slide berikutnya baru macam-macam disini saya gambarkan dia nembus bidang itu miring kenapa pak gak dibikin aja tegak lurus juga biar sudutnya ini nol ya nanti ada kasusnya gimana gak dibikin arah lain ada kasusnya ini saya bikin kasusnya dia miring seperti ini ya miring seperti ini sehingga dia membentuk sudut ini alpha ya nah itu udah kalian pelajari bahwa kondisi seperti ini nanti hasilnya kalau dikalikan titik itu cosinus cosinus dari alpha ya jadi kondisi ini ini bukan kondisi yang terbaik ini bagi penembusan kondisi yang terbaik itu kalau begini ini S nya ya ini delta S nya ini juga adalah E nya ya ini penembusan yang terbaik sudut keduanya itu 0 derajat ya nanti ada contohnya nah jadi ini definisi kalau kalian ingin tahu besar flux yang menembus sebuah bidang yang diakibatkan oleh sebuah faktor ini definisi universal definisi umum perkalian skalar dot product khususnya buat medan listrik ya maka kalian kalikan medan listrik dengan permukaan bidangnya faktor kalikan faktor titik dikalikan dengan epsilon 0 maka kalian mendapati flux ini adalah flux kalau ditanya flux itu apa sih aliran yang menembus sebuah permukaan nilainya bisa 0 nilainya bisa positif nilainya bisa negatif nanti kita lihat nah jika S adalah bidang yang besar maka kita integralkan ya nanti ada gambarnya jadi kalian jangan bingung dengan integral integral itu gampang kalau kesusahan ambil matlab ambil python suruh dia ngitung jadi kita jangan kita udah lulus mata kuliah matematika 1 matematika 2 jadi jangan bingung sama integral karena kita udah belajar metode numerik metode numerik semua kita numerikan selesai tapi kalian harus paham juga umum integralkan begitu tuh x kuadrat dx sama dengan sepertiga x pangkat ya gitu ya kalian bisa ngitung-ngitung begitu setelah tahu baru pakai metode numerik kalau belum tahu jangan nah ini jika bidangnya besar misalnya ini kan kecil nih bidangnya kalau bidangnya lebih besar ya besar-lebih besar dari ini gitu maka diintegralkan kalau bidangnya bidang permukaan tertutup seperti ini seperti ini ya seperti bola seperti silinder seperti kotak gubus ini jika permukaannya tertutup itu permukaan tertutup pak bagaimana pak kalau bidangnya itu sebuah tong ya tong itu ada bodinya ada bawahnya gak ada tutupnya itu bukan tertutup terbuka ya kalau ini tertutup berarti lengkap semua tongnya itu ada bodinya ada bawahnya ada atasnya maka nulisnya begini ada tertutupnya ya jadi beda atas sama bawah cuma begini aja pentingnya apa-apa itu nanti ada pentingnya ya nanti akan kita bahas ketika membahas hukum gaus jadi bidang permukaan tertutup nah gambar berikut nih saya ambil dari buku fisika dasar Halide karena dia warna-warni jadi enak melihatnya kalau warna-warni ini saya gambarkan lagi nih ada medan listrik yang warna hijau ini wah banyak sekali medan listriknya sama seperti udara di sekitar kita ini full sama medan listrik untung kita gak mampu melihat kalau kita mampu melihat pusing kita ya pada frekuensi tertentu yang maha kuasa memperlihatkan ya yaitu pada cahaya tampak kalau kalian bayangin ada cahaya bolak-balik sekitar kita ada orang nyenter pakai laser pakai lampu disco pusingkan mata kita ketika kelihatan itu gelombang ya nah untungnya sebagian besar gelombang itu tidak tampak oleh mata kita oleh telinga kita tidak terdengar sehingga kita tidak terganggu padahal di sekitar kita ya buktinya apa buktinya wifi ada handphone nyala tv nyala radio nyala ya banyak lagi bluetooth dan sebagainya itu nyala maka di sekitar kita ini full dengan medan listrik yang warna hijau ini nah kemudian saya letakkan sebuah bidang permukaan tertutup yang berbentuk seperti hati ini kayaknya kebetulan saya ngambil dari bukunya begini bentuknya seperti hati ini dan saya potong-potong kecil juga ini ya biar kalian lihat oh kalau kecil itu segini nih pak ya iya kalau ini ini besar kalau ini kalian harus integralkan kalau semua ini dan karena ini bidangnya tertutup ya hati manusia tertutup maka kalian akan integralkan dengan tanda yang tadi itu ya tanda begini nih tanda begini oke tapi saya gak mau bahas itu sekarang saya ingin tunjukin aja ke kalian bahwa jika ke dalam sebuah medan listrik kalian masukkan sebuah permukaan sebuah bidang sebuah benda entah wujudnya apa secara umum bentuknya seperti ini nanti kalian bisa masukin benda lain maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi yang pertama kemungkinan satu ini ya ini gambar satu angka satu ditampilkan disini angka satu ini satu ya kemungkinan yang pertama adalah ada medan listrik yang menembus masuk oke ya jadi digambar ini digambarkan begini nih tolong kalian lihat arah faktor dari sebuah bidang itu tegak lurus terhadap bidangnya terhadap bidangnya itu terhadap yang biru ini ke bidang aduk yang biru ini kesini ya dia tegak lurus tegak lurus keluar jadi arahnya itu keluar jadi kalau kalian lihat gambar ini nih ya ini potongannya disini dia keluar kesana nih arah arah faktornya itu keluar kalau bidang ini gimana nih ya keluar kesana ke atas kalau yang ini kemana nih ke bawah keluar faktornya kalau yang ini kemana nih yang ini yang ini keluar kesana aduh ya gini lah keluar kesana kalau yang ini keluar kesana jadi keluar keluar dari dalam keluar makanya ketika kondisi yang pertama medan listrik masuk ke dalam bidang itu artinya aliran ke dalam nah karena kalau kita lihat sudutnya ini sudutnya ini sudut keduanya ini kebetulan saya pakai teta sekarang ya teta itu lebih besar dari 90 derajat maka fluxnya negatif ya karena kosinus teta negatif ya hasil kalinya itu fluxnya tadi fluxnya tadi negatif oke kasus kedua ini kasus kedua gambar ini ini kalau kalian lihat nih medan listrik yang warna hijau itu hanya nyerempet 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 itu tangensial kita bilangnya ya jadi seperti tadi ketika anginnya itu berhemus ke kanan bidangnya itu kita arahkan seperti ini seperti ini maka arahnya akan ke bawah ini arah N nya arah S nya karena dia sudutnya ini 90 derajat dan kosinus 90 derajat itu sama dengan 0 maka fluxnya jadi fluxnya itu simbolnya psi wah tadi saya lupa singgung ya jadi simbol dari flux itu psi seperti simbolnya fakultas psikologi psi ya di psi psi ya kalau mau tulis psi nah kayak gitu ya kurang lebih lah ya dan kasus yang terakhir kasus yang nomor 3 ini kalau kalian lihat ya ini menemus keluar kita bilangnya ya sudut antara keduanya itu lebih kecil dari 90 derajat maka cosinus theta lebih besar dari 0 flux itu positif ya aliran keluar jadi kalian ada 3 kondisi ya ada aliran masuk ada aliran keluar dan tidak ada yang masuk dan keluar yang rempet aja atau jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar ya itu juga secara neto kita bilangnya secara neto tidak ada yang masuk ataupun keluar ya jadi kalian silahkan dibayangkan secara analogi-analogi dengan besaran fisika lain sehingga kalian bisa memahami kondisi dari flux oke nah